Tri sebelumnya sempat menjadi perbincangan, usai pengakuannya tidak memiliki uang usai purna tugas di karir kemiliterannya. Sebelum menjabat Wakil Presiden ke-6 di era Orde Baru mendampingi Soeharto, Tri sempat menjabat sebagai Panglima Abri. Tri menyebut jika rumah tersebut ialah rumah dinas yang pernah ia tempati saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah tak lagi menjabat, ia kemudian ditawari untuk membeli rumah dinas tersebut agar bisa ditempati menjadi kediaman pribadi. Saat ditawari, Tri mengaku bahwa dia tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membeli rumah tersebut. Padahal pada saat itu ia termasuk orang terpandang jika melihat jabatannya di militer dan pemerintahan. Sekitar tahun 1986, kata Tri, ia ditawari untuk membeli rumah dinasnya seharga 85 juta rupiah. Karena tak memiliki uang, ia kemudian diperbolehkan untuk mencicil rumah tersebut selama 15 tahun.